Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan kegiatan belajar kita Belajaran pejokak untuk kelas 8 Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan permainan bola kecil Yang terakhir adalah permainan tenis meja Atau kita kenal dengan permainan pingpong Malah kita awali kegiatan belajar pada kesempatan kali ini Dengan bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang beberapa hal Yang pertama yaitu tentang sejarah Atau dari permainan tenis meja itu sendiri Untuk sejarah tenis meja sendiri itu berawal di Inggris Menurut situs Pongward Menyebutkan bahwa pingpong dimulai sebagai hobi sosial di Inggris Yang mencuat akhir yaitu tahun 1800an Meja makan dan bola yang terbuat dari gabus Menjadi perangkat pertama yang digunakan Oleh jadi mereka menyebut permainan itu sebagai Koshima Ketika abad berganti Permainan itu pun mengalami sejumlah perubahan di Inggris Belakangan ada yang memperkenalkan bola seluluit Pada permainan itu Sedangkan yang lain menambahkan karet pada bed yang terbuat dari kayu Sayang permainan ini mulai kehilangan popularitas Tapi secara bersamaan muncul satu gerakan situlman Satu gerakan simultan yang dimulai dari sejumlah kawasan di dunia Yaitu berupaya untuk menghidupkan kembali olahraga pingpong Sebagai olahraga serius Ketika pada tahun 1922 Hasilnya terbentuklah Federasi Tennis Meja Internasional Atau kita sebut dengan istilahnya ITTF Atau International Table Tennis Federation Yang terdiri dari 140 negara anggota pada tahun 1926 Olahraga ini pun segera menyebar ke Jepang dan negara Asia lainnya Jepang pun mendominasi olahraga tersebut Sekitar pada tahun 1950 sampai 1960-an Namun Cina langsung mengejar ketertinggalannya Sekitar tahun 1960 dan 1970-an Cina menguasai sendiri Tennis Meja Tapi setelah Tennis Meja menjadi cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade Pada tahun 1980-an Negara-negara lain seperti Sweden dan Korea Selatan Turut masuk dalam jejaran papan atas dunia Istilah kata pingpong menurut nama resmi dari Tennis Meja Untuk Reblu Kerasa Cina Namun di Indonesia juga kita sering menyebutnya dengan istilah pingpong Nama untuk olahraga Tennis Meja di Indonesia adalah PTMSI Atau persatuan Tennis Meja seluruh Indonesia Untuk memainkan Dalam permainan Tennis Meja ini Untuk menjadi seorang pemenang Maka setiap pemain atau grup harus Cepat-cepat atau merebutkan nilai selas Jadi siapa yang dapat nilai 11 Tinduan itulah yang menang pada game tersebut Untuk A yaitu gerak spesifik pukulan dalam permainan Tennis Meja Dalam Tennis Meja ada beberapa pukulan Yang pertama adalah pukulan spesifik berupa backhand Intinya pada permainan backhand itu adalah Punggung tangan menghadap ke depan Intinya seperti itu Seperti lihat pada gambar tersebut Cara melakukannya yaitu pertama adalah Pusisi awal melangkahkan kaki kanan ke depan dan kiri ke belakang Memukul dengan tangan kanan Badan agak condong ke depan kanan Pandangan tertuju pada arah datangnya bola Kedua lutut agak direndahkan dengan sikap relax Kemudian yang kedua Saat bola akan datang Tarik bat ke samping melalui depan Badan ke arah belakang Kepala bat agak menghadap ke bawah Dan pergelangan tangan lurus Saat bola memantul pula dan melambung Pukul bola dengan ayunan penuh Dan bat menggesek bagian belakang bola Yang terakhir adalah Lengan lurus ke depan Berat badan pada kaki depan Dan pandangan mengikuti arah kanan bola Itu gerak pukulan backhand Untuk kedua namanya gerak spesifik Pukulan forehand Yang intinya adalah telapak tangan menghadap ke depan Perhatikan pada gambar yang berikut ya Atau animasi berikut Yang kamu perhatikan adalah Gambar yang sebelah Kiri sini ya Cara melakukannya Yaitu sebagai berikut Yang pertama posisi siap Dengan salah satu kaki depan Yang kedua pandangan ke arah datangnya bola Kemudian yang ketiga Peganglah bat dengan pegangan forehand Kempat alinkan lengan dan bat ke belakang samping Kelima ketika bola datang Pukul bola ke depan badan Dan yang keenam adalah Ikuti dengan gerakan lanjutan lengan ke depan Itulah gerakan spesifik pukulan forehand Yang B Yang kita bahas yang B adalah Variasi gerak spesifik pembelajaran Tennis meja Untuk variasi dalam pembelajaran Tennis meja adalah Melakukan satu bentuk gerakan Yaitu gerakan spesifik Dengan berbagai cara Antara lain sebagai berikut Jadi yang dinamakan variasi itu Melakukan satu bentuk gerakan Tapi dilakukan dengan berbagai cara Itulah namanya variasi Untuk yang pertama adalah Aktivitas pembelajaran melambung-lambungkan bola Menggunakan bat Nah seperti itu ya Jadi Divariasikan Bolanya Bukan di atas meja Tapi di Pukul-pukul ke atas Divariasi seperti itu Nah Kalau lebih jelasnya seperti itu Cara melakukannya ya Untuk yang kedua Aktivitas pembelajaran Mengukul bola Dengan menggunakan gerak spesifik Service forehand Top spin dan backhand Top spin ke arah dinding Gambarnya seperti ini Ini cara melakukan adalah Service forehand Untuk gambar yang pertama Ini ya Service forehand Nah perhatikan Seperti itu Menggunakan gerakan dinding Karena dilakukan oleh Satu orang saja Sedangkan ini adalah Gambar melakukan Apa Gerakan top spin dan backhand Di arah dinding Dengan pukulan forehand Yang depan sini Gambar pertama adalah Pukulan forehand Yang ini pukulan backhand Oke Demikianlah Pembelajaran kita Mengenai tentang permainan Trenas Winchandu Kelas 8 Apa Ucapkan terima kasih Semoga bermanfaat Dan kita akhiri dengan Bersama-sama Ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton